Kita cek dulu lor Apa bahaya hasil pantauan Yang sudah diimpun oleh Intel Intel Banjek hari ini Nah Ini ada kasus perjudian nih Selama 2 minggu terakhir Polda Jambi dan jajaran Telah menangkap kasus perjudian Baik judi online maupun Judi konvensional Dari kasus nih polisi menangkap 133 pelaku perjudian Mantap Tidak bisa lagi ramu Main-main slot Oke kita tengok informasinya Di pantauan Bangjek Tim gabungan Ditreskrim Sus dan Ditreskrim Polda Jambi bersama Polres Jajaran Melakukan penangkapan Terhadap 133 orang Tersangka kasus perjudian Pada 19 hingga 29 Agustus 2022 Provinsi Jambi Ratusan tersangka ini Dibagi menjadi 2 kategori Yakni judi online dan judi offline Seperti toto gelap atau togel Dadu Tembak ikan Dan permainan slot Yang dimainkan di beberapa website judi online Direktur Rice Krim Sus Polda Jambi Kombespo Kristian Tori Mengatakan Bahwa ratusan tersangka ini Diamankan dari hasil pengungkapan 91 kasus Yang dilakukan oleh Polda Jambi dan jajaran Untuk judi online Tori mengatakan Pengungkapan kasus juga Karena patroli cyber Yang mendeteksi secara rutin Aktivitas perjudian Kurang lebih ada 91 Ya Pengungkapan kasus judi 91 Kasus judi Yang kita Ungkap Selama Tuhun waktu 2 minggu Terakhir ya Dan Dari kasus ini Terbagi dari 2 Untuk Pengungkapan kasus Judi online Ada 45 Kasus Kemudian dari Judi Online Ada 46 Kasus Dengan jumlah Tersahkan Dari judi online Ada 60 Orang Dan dari judi offline Atau judi kompesional Atau judi busakor Sementara itu Direktur Reskrim Mumpolda Jambi Kombespol Andri Ananta Mengatakan Bahwa saat ini Pihaknya memang Baru berhasil Menangkap para pemain Namun demikian Dirinya memastikan Akan melakukan penangkapan Terhadap para bandar Yang melarikan diri Andri juga meminta Agar masyarakat Dapat berperan Dalam memberantas Aksi perjudian Dengan melaporkan Kepihak kepolisian Namun Sudah melaksanakan Peningkatan Peningkatan sudah Lagi dilakukan Tapi juga Terkuat perilaihan Sudah tidak akan Peningkatan Itu pun juga Sudah kami Perintahkan Sesebaratnya Apa Dilaforkan oleh Para kasus Kesini Untuk dibina Lagipin Sampai dengan Atasnya Tapi ada yang Ditemukan Seperti Pemainan Di situ Hanya Mereka Yang ditanggung jawab Di sana Berarti Orang-orang tersebut Yang ditanggung jawab Tapi kalau mereka Punya atasannya Para pelaku Akan dijerat Pasal 303 KUHP Dengan ancaman Hukuman 10 tahun Kurungan penjara Di Masanjaya Jek TV Melaporkan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton